Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi gimana kabarnya hari ini gimana jualan kalian, apakah laris atau ada kendala, jika ada kendala dalam berjualan, silahkan kalian tulis di kolom komentar oke, hari ini saya akan sharing bagaimana dropship dari Tokopedia ke Shopee nah, kemarin itu hari minggu saya dapat 2 pesenan 2 orderan di Shopee karena hari minggu, makanya baru saya proses hari ini dan dari 1 produk yang saya jual itu kebetulan yang saya jual adalah jam tangan dan kebetulan harga yang saya pasang saat itu adalah Rp338.000 untuk 1 produk jam tangannya, kemudian di supplier saya itu harganya hanya sekitar Rp220.000 jika kepotong dengan Shopee admin Shopee hanya kepotong Rp5.000 atau bisa kita pulakan Rp8.000 maka keuntungan yang saya dapat itu Rp110.000 dari hanya jual satu produk jika satu bulan kita bisa rutin hanya jual satu produk saja dalam sehari maka sudah kelihatan kalau Rp100.000 itu berarti Rp3.000.000 dalam sebulan oke, jadi ini ya ini kemarin itu saya dapat dua pesenan dua pesanan sama-sama jam tangan semua nah ini kalau kita lihat ini harganya Rp338.000 nah di supplier saya ini harganya hanya Rp222.000 disini ada keterangan jika nih sekarang harga di topet ada angka unik Rp3.000.000 Rp4.000.000 untuk order langsung harganya dibulatkan nah jadi jika order langsung ke suppliernya lewat WhatsApp maka kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah sehingga kita bisa lihat disini harganya Rp220.000 dan ini saya jualnya harganya Rp338.000 kalau anggap aja ini adminnya Rp8.000.000 maka Rp330.000 dikurangi dengan Rp220.000 maka keuntungan yang saya dapat dari satu produk ini adalah Rp110.000.000 lalu bagaimana prosesnya dropship dari Tokopedia ke Sopi karena kalau kita langsung melalui Tokopedia nya kita akan gak bisa karena ada resinya itu sudah otomatis maka kita ordernya itu lewat WhatsApp ya di luar Tokopedia tapi kalian cari supplier yang memang benar-benar dia itu bisa menerima order melalui WhatsApp sehingga kalian ketika mendapatkan pesanan di Shopee kalian bisa ordernya itu lewat WA jadinya ya walaupun ada resi otomatis ya tetap jalan tetap bisa dilakukan gitu loh lalu tipsnya apa kalian cari supplier itu yang barangnya gak cepat habis jadi ketika kalian promosikan kalian iklankan terus menerus barangnya itu tetap itu-itu aja jadi kalian fokuskan di satu produk andalan kalian lalu produk itu kalian iklankan terus-menerus yang kalian naikkan hanya itu-itu aja yang kalian intinya yang kalian utamakan itu di satu produk itu maka produk itu akan menjadi produk unggulan dan itu akan lebih mudah ditemukan ketika pembeli ingin mencari suatu barang jadi kalau supplier kalian itu barangnya cepat habis maka kalian juga akan percuma misalnya kalian sudah iklan habis 100 ribu minggu depannya kalian itu dapat pesenan tapi ternyata ketika kalian orderkan di supplier kalian itu barangnya sudah habis jadi ketika menghadapi situasi seperti itu yang jelas kalian pasti akan kecewa karena kalian sudah iklan 100 ribu ketika ada orderan ternyata barangnya habis jadi usahakan cari supplier yang mana ada beberapa produk itu yang sifatnya dia itu selalu ada terus walaupun tidak ada itu restocknya itu cepat mungkin beberapa hari kemudian itu sudah ada lagi seperti itu terima kasih Terima kasih telah menonton!